PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Di bawah itu ada para wali Dan di bawah itu juga ada Kita kebanyakan umat manusia Sebagaimana halnya puasa kan ada tingkatan juga Ada yang dari awam Ada yang khawas Ada yang khawas-khawas Nah terakhir Pak Ini juga harus kita jelaskan Juga kepada umat Apa namanya Ketakwaan tadi Kita awali dengan ibadah-ibadah yang lain Namun Untuk menilai diri sendiri Kita sudah laksanakan ibadah puasa Diiringi dengan ibadah-ibadah yang lain Khususnya bulan Ramadan ini Nah untuk mengukur diri sendiri Pak Kalau mengukur diri sendiri itu kan sulit Pak Ketika orang Menilai kita Oh betul-betul Mempunyai jiwa takwa yang Belum katakanlah Yang belum bersempurna tadi kan Tapi ketika kita mau menilai diri sendiri Kira-kira Apa yang harus kita Koreksi dalam diri kita Bagusnya memang kita itu dalam kehidupan Punya target-target Umpamanya tentang pelaksanaan ibadah sehari-hari Kita punya kolom Ini ibadah wajib Ini ibadah sunat Yang harus dilakukan pada hari itu Subuh sudah dilaksanakan Kita conteng Zuhur seperti itu juga Jadi ukurannya itu gampang bagi kita Untuk yang secara lahir Kalau secara batun Tentu saja itu penilaian dari Allah Subhanahu wa ta'ala Karena terkait dengan keikhlasan Dan Kebenaran dalam pelaksanaan ibadah itu Bisa jadi ada yang kurang sempurna Dalam ilmu yang kita dapat itu Sehingga masih banyak yang Yang kurang-kurangnya Atau yang bolong-bolongnya Dan dapat disimpulkan juga bahwa Takwa itu Bukan sekedar simbol Bukan hanya atribut Jadi peci, sarung, serban Itu bukan ukuran takwa Karena at-takwas Itu kata Rasulullah Hal huna Di dalam sini Di dalam hati Jadi barangkali Cukup menarik Seminarnya Pak Anu Pak Ustadz Karena Kita dibatasi dengan durasi Simpulan tadi Sudah disampaikan Ya mudah-mudahan Apa yang Pak Ustadz sampaikan tadi Membawa manfaat Amin Insya Allah Khususnya umat muslim Dalam rangka pelaksanaan ibadah puasa ini Selalu kita diberikan pencerahan Selalu diberikan keredoan dari Allah SWT Mudah-mudahan dan insya Allah Ini dapat kita lakukan Amin 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 Demikian Pak Ustadz Terima kasih Atas penjelasannya Pemirsa Info DMPTV Demikian Pembicaraan kita hari ini Dengan tema Takwa Dalam melaksanakan ibadah puasa Mudah-mudahan esok hari Kita berjumpa kembali Dengan tema yang berbeda Dan waktu yang sama Bila itu Tafiq walidaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih